Lauren Ashley lahir pada tanggal 1 April 1993 di sebuah kota kecil Wallen di Massachusetts, Amerika Serikat. Dia dibesarkan dalam keluarga yang penuh kasih sayang dan merupakan anak tunggal. Ketika Lauren berusia 6 tahun, orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Tetapi ayahnya tinggal di kota yang sama dan sangat terlibat dalam kehidupan Lauren. Sejak SD, Lauren aktif dalam keluarga, dia memulai dengan sepak bola. Tapi kemudian Lauren menemukan minatnya pada tenis, di mana dia mencapai hasil penting. Selama SMA, Lauren mendapat pekerjaan paruh waktu di toko pakaian di mal setempat. Setelah lulus, Lauren berencana untuk kuliah di North Carolina dan ingin menabung sejumlah uang sebelum masuk ke sana. Lauren lulus SMA di musim panas tahun 2011 pada usia 18 tahun. Setelah lulus sekolah, Lauren menghabiskan waktu luangnya bersama orang tua dan teman. Mengetahui Lauren akan pindah ke negara bagian lain, dia ingin memanfaatkan beberapa bulan terakhirnya di rumah. Pada pagi hari bulan Juli, Lauren menuju sipnya di mal. Sebelumnya, dia membuat rencana bertemu dengan beberapa teman setelah bekerja dan teman-temannya mengharapkan Lauren menelpon. Sekitar jam 6 lewat 30 sore, Lauren menyelesaikan sipnya, mengucapkan selamat tinggal pada rekan kerjanya dan meninggalkan mal. Teman-temannya yang menunggu telponnya, tapi Lauren tidak menelpon. Mereka mencoba mengirimnya pesan dan mulai menghubungi Lauren, tetapi tidak ada jawaban. Ini tidak biasa karena mereka biasanya selalu berhubungan satu sama lain. Pertama, mereka mengira Lauren mungkin sibuk dan akan segera menghubungi mereka. Sementara itu, ayah Lauren mulai khawatir. Lauren seharusnya mampir ke tempatnya setelah bekerja, tapi Lauren tidak pernah muncul. Ponsel Lauren juga tidak menjawab. Beberapa saat kemudian, ayah Lauren menghubungi teman-teman Lauren. Ketika ayah Lauren mengetahui bahwa teman-teman Lauren tidak melihat atau mendengar kabar darinya sepanjang malam, ayah Lauren memutuskan untuk segera menghubungi polisi. Kota mereka cukup kecil, orang tua Lauren tidak dapat memikirkan kemana Lauren mungkin pergi. Faktanya, Lauren tidak bertemu dengan teman-temannya dan tidak menjawab panggilan apapun. Membuat orang tuanya takut, sesuatu yang buruk mungkin terjadi pada Lauren. Departemen kepolisian setempat juga melakukan pencarian. Pada saat yang sama, teman-teman Lauren melaporkan, salah satu dari mereka telah melihat mobil Lauren di dekat pantai di tepi danau. Polisi bergegas ke tempat kejadian dan menemukan jeep merah Lauren. Lauren tidak ada di dalamnya, tapi dompetnya, ponsel dan laptopnya ada di dalam dengan keadaan jendela mobil diturunkan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran pada polisi. Teman dan kerabatnya bersikeras, Lauren tidak akan pernah meninggalkan mobilnya seperti itu dengan barang-barangnya di dalamnya. Ayahnya panik, dia berlari ke pantai dan menunggu di air, berpikir bahwa anaknya mungkin di sana. Polisi menggeledah mobil, tapi tidak menemukan tanda-tanda perkelahian. Tidak ada darah atau petunjuk apapun. Setelah itu, mereka mulai menyisir daerah sekitar pantai, tapi tidak ada tanda-tanda Lauren. Satu-satunya yang mereka temukan adalah kunci mobil Lauren. Seolah-olah ada orang yang membuangnya ke sana. Pada saat itu, teman-teman Lauren berkumpul di dekat pantai dan detektif mulai menanyai teman-teman Lauren. Mereka mengatakan Lauren memiliki mantan pacar bernama Nathaniel yang putus dengannya beberapa bulan sebelumnya. Teman-teman Lauren juga mengatakan bahwa Nathaniel telah menerima perpisahan itu dengan sangat sulit, sehingga polisi memutuskan untuk memeriksanya. Ketika polisi bertanya apa menurut teman-teman Lauren, Nathaniel dapat menyakiti Lauren, teman-teman Lauren dengan suara bulat menyangkalnya. Mereka berkeras, Nathaniel mencintai Lauren dan tidak akan menyakiti Lauren. Malam itu detektif pergi untuk berbicara dengan Nathaniel. Nathaniel memberitahu polisi bahwa dia telah di rumah sepanjang malam. Ibu Nathaniel mendukung cerita Nathaniel dan menambahkan, mereka telah menonton film bersama-sama dan karena itu, polisi menyingkirkan Nathaniel sebagai tersangka dan mengalihkan fokus mereka ke penggeledahan di sekitar pantai. Kerabat Lauren bersama puluhan warga kota lainnya bergabung dalam pencarian. Teman Lauren yang menginap di dekat mobilnya sepanjang malam berharap keajaiban bahwa Lauren akan muncul. Malam itu polisi juga memeriksa ponsel Lauren dan mereka menemukan sesuatu yang menarik. Pada pukul 7 lewat 5 menit malam, Lauren telah mengirim Nathaniel pesan hanya dengan satu kata, di sini. 14 menit sebelumnya, Lauren telah menelpon Nathaniel dan mereka berbicara selama beberapa menit. Ini cukup mencurigakan, sehingga detektif memutuskan mengunjungi Nathaniel sekali lagi. Nathaniel mengakui Lauren memang mampir jam 7 malam, tetapi Lauren tidak masuk ke dalam atau bahkan keluar dari mobilnya. Mereka berbicara sekitar 5 menit, kebanyakan tentang hubungan mereka. Kemudian Lauren pergi begitu saja. Nathaniel menjelaskan bahwa ini sepertinya tidak penting pada saat itu. Itulah sebabnya Nathaniel tidak menyebutkannya sebelumnya pada polisi. Nathaniel tampak benar-benar tenang dan perilakunya tidak menimbulkan tanda-tanda mencurigakan, sehingga polisi terus menyelidiki petunjuk lain. Pencarian dilakukan sepanjang malam hingga panggilan telpon di pagi hari kepada polisi. Seorang wanita sedang bersepeda di sepanjang jalan di tepi sungai hingga dia melewati rawa kecil, sesuatu yang aneh menarik perhatiannya dan dia berhenti untuk memeriksa lebih dekat. Wanita itu menyadari itu adalah tubuh manusia di dalam air dan dia segera menelpon polisi. Petugas mengambil jasad itu, mereka melihat bahwa itu adalah Lauren Ashley. Segera jelas mereka berurusan dengan pembunuhan, tali banji ada di sekitar leher jasad dan ada luka sayat terlihat. Tubuhnya dikirim ke pemeriksa medis yang memastikan luka dan pencet adalah penyebab kematian. Mereka juga menemukan banyak luka pertahanan di tubuhnya yang menunjukkan bahwa Lauren telah melawan penyerangnya. Sementara itu polisi menggeledak daerah sekitar rawa dan menemukan handuk bernoda darah di dekatnya dan dikirim ke laboratorium untuk analisis DNA. Sekarang polisi mengalihkan perhatiannya untuk menemukan pembunuh Lauren. Satu-satunya tersangka yang layak pada saat itu adalah Nathaniel. Setelah polisi berbicara dengan teman dan keluarga Lauren, polisi mengetahui bahwa Lauren dan Nathaniel mulai berkencan tiga tahun sebelumnya. Selama waktu ini hubungan itu terlihat sempurna. Nathaniel berasal dari keluarga terhormat. Dia bermain di tim sepak bola sekolah dan umumnya dia adalah salah satu pria paling populer di sekolah. Namun sekitar dua tahun setelah hubungan ini, segalanya mulai memburuk. Nathaniel menjadi semakin cemburu, mencoba mengontrol dengan siapa Lauren menghabiskan waktu bersama dan bahkan Nathaniel mulai minum banyak miras. Teman-teman Lauren memperhatikan masalah ini dan melihat bagaimana masalah ini merugikan Lauren. Mereka berulang kali menasehati Lauren untuk mengakhiri hubungan itu. Pasangan itu akan sering putus hanya untuk kembali bersama. Tapi, tiga bulan sebelum kematian Lauren, Lauren memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan Nathaniel untuk selamanya. Menurut teman-teman Lauren, Nathaniel menerima perpisahan itu dengan sangat keras. Nathaniel mencoba membucuk Lauren untuk tidak meninggalkannya dan datang untuk berbicara dengan Lauren dan sering menelpon Lauren. Tetapi, Lauren tegas dengan keputusannya untuk tidak kembali bersama. Setelah perpisahan itu, Nathaniel jatuh dalam depresi berat. Nathaniel memutuskan kontak dengan teman-temannya dan kehilangan minat dalam olahraga futbol. Meskipun Nathaniel telah mendapat beasiswa untuk perguruan tinggi, Nathaniel tidak lagi peduli. Sambil duduk di rumah, Nathaniel mulai minum-minum dan merokok. Ibunya memutuskan membawa Nathaniel ke terapis. Setelah beberapa sesi, terapis menyarankan Nathaniel mungkin menderita depresi. Nathaniel terus berusaha menghidupkan kembali hubungannya dengan Lauren. Ketika Lauren dan teman-temannya mengadakan pesta kelulusan yang dihadiri oleh puluhan teman sekelas dan orang tua mereka, Nathaniel muncul dalam keadaan mabuk dan melihat Lauren berbicara dengan laki-laki lain. Nathaniel mendekati Lauren dan mencoba membicarakan hubungan mereka. Tetapi Lauren tidak tertarik, Nathaniel menjadi marah. Ada banyak tenda yang didirikan di halaman di mana pesta diadakan. Dengan rasa frustasi, Nathaniel meninju salah satu penyangga tenda yang menyebabkan seluruh tenda runtuh pada orang-orang di dalamnya. Mereka menahannya dan Nathaniel diminta segera pergi. Lauren mendatangi ibunya dan mengatakan Nathaniel tidak akan membiarkannya sendirian. Dalam insiden lain, Nathaniel mendekati pria yang diajak bicara Lauren dan mengancam akan membunuhnya. Dengan keterangan ini, penyelidik mempertimbangkan Nathaniel mungkin terlibat pembunuhan Lauren. Dia adalah orang terakhir yang berbicara dengan Lauren dan melihatnya hidup. Polisi menghadapi kendala, yaitu alibi yang diberikan ibu Nathaniel. Penyelidik menemukan detail menarik lainnya ketika mereka meninjau rekaman kamera pengawas di mall tempat Lauren bekerja. Penyelidik melihat Nathaniel ada di sana sekitar satu jam sebelum si Lauren berakhir. Meskipun Nathaniel tidak mendekati Lauren, Nathaniel mengunjungi toko nutrisi olahraga di lantai yang sama. Polisi mengunjungi Nathaniel lagi dan memberitahunya apa yang polisi temukan. Tapi kali ini Nathaniel tidak ada di rumah. Orang tuanya memberitahu petugas bahwa Nathaniel sudah pergi beberapa jam sebelumnya. Dan mereka tidak tahu kemana Nathaniel pergi. Ketika polisi menanyai ibu Nathaniel lagi apakah Nathaniel ada di rumah sepanjang malam? Kali ini ibu Nathaniel ingat bahwa dia pergi sebentar untuk menjalankan beberapa tugas. Hal ini sekitar waktu Lauren mengunjungi Nathaniel setelah bekerja. Ini berarti Nathaniel tidak memiliki alibi. Membuatnya menjadi tersangka utama. Polisi mengeluarkan surat perintah untuk menggeledah rumah Nathaniel. Mereka memeriksa garasinya. Mereka segera melihat beberapa tali banji persis sama seperti yang ditemukan di dekat leher Lauren. Menggunakan luminol, penyelidik menemukan noda besar darah di lantai garasi yang telah dibersihkan dan tidak terlihat oleh mata. Bekas darah juga terlihat di pegangan pintu, lantai dapur, dan di wastafel. Segera penyelidik menemukan tas olahraga yang berisi sepatu kets yang berlumuran darah dan kotoran. Di kamar Nathaniel ada pintu kecil menuju loteng di mana polisi menemukan sepasang sepatu lain berlumuran darah bersama pakaian basah yang kotor. Detektif mengirim semua barang-barang ini ke laboratorium dan hasilnya dengan cepat mengkonfirmasikan bahwa darah itu milik Lauren. Polisi segera mulai mencari Nathaniel. Hanya beberapa jam kemudian mereka menemukan Nathaniel di rumah bibinya. Selama penangkapan Nathaniel tidak melawan dan tetap tenang. Dia dengan cepat diinterogasi. Tapi orang tua Nathaniel segera menyewa pengacara sehingga polisi tidak mendapat pengakuan. Nathaniel didakwa dengan pembunuhan dan kasus ini diserahkan ke pengadilan. Selama di pengadilan detektif menemukan temuan yang lebih meresahkan. Sepupu Nathaniel dengan siapa Nathaniel tinggal bersamanya pada saat Nathaniel ditangkap terungkap. Pada malam pembunuhan Lauren Nathaniel telah menelponnya mengajaknya untuk jalan-jalan untuk menjernihkan pikirannya. Meskipun sepupunya sibuk mereka akhirnya bertemu keesokan harinya di waktu yang sama berita penemuan jasad Lauren. Sepupunya bertanya apakah Nathaniel ada hubungan dengan pembunuhan Lauren. Tanggapan Nathaniel sangat mengerikan. Nathaniel mengatakan mereka tidak akan pernah menemukan senjata pembunuhan jika itu maksudmu. Kemudian Nathaniel mengaku mengemudikan mobil Lauren ke pantai. Penemuan lain adalah bahwa Lauren setuju untuk bertemu Nathaniel malam itu. Hanya karena ibu Nathaniel datang ke tempat kerja Lauren meminta Lauren bicara dengan Nathaniel. Dia khawatir dengan putranya dan berharap percakapannya dengan Lauren akan membantu Nathaniel mengatasi perpisahan. Ibu Nathaniel tidak pernah membayangkan akhir Lauren yang tragis. Saat Nathaniel ditahan tanpa jaminan pengacaranya meminta putusan tidak bersalah meskipun pengacara tidak menyangkau bahwa kliennya melakukan pembunuhan. Pengacara berargumen Nathaniel berada dalam kondisi gangguan mental saat itu dan tidak bertanggung jawab atas tindakannya. Jika pengadilan menerima argumen pengacara maka Nathaniel dapat menghadapi perawatan wajib selama beberapa tahun. Setelah itu Nathaniel mungkin dibebaskan. Persidangan dimulai tanggal 13 Februari tahun 2013 Jaksa beralasan bahwa Nathaniel tidak hanya memahami beratnya tindakannya tetapi telah merencanakan pembunuhan. Nathaniel telah berencana bertemu Lauren di rumahnya ketika orang tua Nathaniel sedang pergi. Nathaniel juga menginstruksikan Lauren untuk tidak parkir di rumahnya tetapi meninggalkan mobilnya di jalan terdekat. Begitu Lauren tiba di rumahnya Nathaniel membawa Lauren ke garasinya dimana dia melukainya dengan sajam berkali-kali dan menekan lehernya hingga tewas. Dia membawa mobil Lauren ke pantai membuang kuncinya ke saluran pembuangan banjir dan kembali ke rumahnya dengan berjalan kaki. Nathaniel memasukkan tubuh Lauren ke dalam bagasi mobilnya dan membawanya ke rawa dimana Nathaniel membuang jasad ke dalam air. Setelah itu Nathaniel pulang untuk membersihkan noda darah. Polisi menemukan saksi yang melihat Nathaniel malam itu. Berdasarkan waktu saksi melihat Nathaniel pulang ke rumah dari rawa. Nathaniel bertelanjang dada dan musik keras diputar dari mobilnya. Pengacara mengatakan bahwa Nathaniel mengalami gangguan psikotik. Beberapa ahli mengatakan bahwa Nathaniel memiliki riwayat keluarga yang menderita skizoprenia yang mengkonstribusi dengan kondisinya. Keterlibatannya dalam olahraga futbol dimana Nathaniel sering mendapat pukulan di kepala. Nathaniel juga mengalami depresi yang mengganggu kemampuannya untuk memahami tindakannya. Nathaniel sendiri mengatakan pada psikolog bahwa dia merasa dia tidak berada di dalam tubuhnya sendiri dan tidak dapat mengontrol apapun selama pembunuhan. Akhirnya juri menyatakan Nathaniel bersalah dan hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini tulis di kolom komentar berikan tombol subscribe tekan juga loncengnya untuk cerita yang lain